Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan menyajikan cara membuat sop daging tulang iga sapi Ada pun bahan-bahannya adalah Bahan pertama 1. Daun jeruk 5 lembar 2. Kemiri 2 siung 3. Bawang merah 15 siung 4. Bawang putih 3 siung 5. Biji pala 1.4 butir Bahan kedua 1. Cabai rawit merah 10 biji 2. Tomat 2 buah 3. Jahe secukupnya 4. Daun seledri 3 batang 5. Daging plus tulang iga sapi yang sudah dipotong-potong 5. Darimu Tama-tama kita haluskan dulu bahan pertama yaitu bawang merah, bawang putih dan kemiri, kecuali daun jeruk dan biji pala. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya, giling sampai halus semua bahan tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah bumbunya halus, selanjutnya kita letakkan dalam kuali dan kita panaskan di atas kompor. Terima kasih telah menonton! Tambahkan minyak goreng dan aduk sampai rata. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setelah matang, matikan kompornya. Selanjutnya, sediakan panci berisi air, panaskan di atas kompor. Siapkan bumbu yang sudah kita masak tadi, bisa juga ditambahkan dengan air dari cobek tempat menggiling bumbu tadi. Masukkan bumbu yang sudah di atas kompor. Masukkan bumbu yang sudah dimasak tadi, ke dalam panci berisi air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Masukkan daun jeruk yang 5 lembar tadi. Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih. Lalu masukkan tomat dan sebagian cabai rawit merah yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, masukkan daging sapinya. Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Masukkan bumbuh apapai gampung. Cosas moral berencias dari bagian suatu peralamat. Semana dari bagian suatu peralamat. Masukkan daun jeruk yang sudah di atas kompor. Masukkan kiri danまあat beautifully. Sangat kemudian untuk memburu atas kompor. Terima kasih telah menonton Selanjutnya potong kecil-kecil daun selendri Terima kasih telah menonton Masukkan daun selendri yang sudah dipotong tadi Terima kasih telah menonton Giling cabai rawit Kemudian masukkan ke dalam sopnya Bila rasanya masih dirasa kurang, bisa ditambahkan penyedap rasa Semua proses pembuatan sopnya sudah selesai Tinggal menunggu matang saja Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton